Kementerian Kesehatan telah mempersiapkan langkah kontijensi apabila WNI yang saat ini masih berada di Tiongkok kembali ke Indonesia. Kementerian Kesehatan telah menyiapkan rumah sakit untuk perawatan para WNI sepulang dari Tiongkok. Menteri Kesehatan Terawan Agus Puteranto mengatakan Kemenkes siap menerima kedatangan 243 WNI yang masih terisolasi di Tiongkok. Kemenkes masih menunggu hasil komunikasi yang dilakukan Kemenlu dan pemerintah Tiongkok untuk proses pemulangan WNI. Kemenkes memastikan kondisi seluruh WNI di Tiongkok dalam keadaan sehat. Kemenkes itu sudah siapkan semua konsijensinya, termasuk nanti kalau sudah sampai Indonesia. Kemenkes kan menunggu sampai Indonesia, kalau di luar wilayah Indonesia kan bukan wilayah Menteri Kesehatan Indonesia, Menteri Kesehatan Wuhan sana. Jadi nanti kalau sudah sampai di sini saya sudah persiapkan semua langkah-langkahnya. Di rumah sakit mana untuk mengisolasi semua sejumlah 243 orang itu. Dan harus kalian sadari, 243 orang itu semuanya dalam keadaan sehat sampai detik ini. Padahal dia ada di tengah-tengah virus yang begitu ini. Artinya apa? Saya ulang lagi, nomor satu imunitas tubuh. Kalau kita imunnya baik, kita jaga kesehatan, gerakan masyarakat hidup sehat diterapkan, virus tidak ada apa-apanya. Virus itu lamanya imun. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan rencana evakuasi warga negara Indonesia menyusul mewabahnya virus corona di kota Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok. Rencana evakuasi itu disiapkan meskipun kini kota Wuhan masih di isolasi. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Mohajir Effendi mengatakan rencana evakuasi yang disiapkan juga meliputi proses pengkarantinaan di sejumlah tempat yang ditunjuk. Mohajir juga menambahkan sejumlah rumah sakit kini juga sudah disediakan Kementerian Kesehatan sebagai antisipasi penanganan infeksi jika penyebaran virus corona meluas hingga Indonesia. Bu, BPP pun? Mau bu? Karena program apa? Plan